Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita test drive Innova 2KD di sore hari guys sen kanan sambil belajar kopling gigi 1 kiri depan handbrake kita lepas nah ini jalan datar ya angkat kopling aja udah jalan angkat kopling pelan-pelan gini ya udah jalan kita puter setirnya nah kalau sudah pintar ya langsung gigi 2 ya gak apa-apa oke sekarang tambah gas oke pindah gigi 2 depan saya juga ada Innova Rebound 2 pindah gigi 3 kopling tengah depan Innova mobil MPV yang paling laris karena ya memang dari sisi kenyamanan tergolong oke lah walaupun ini yang lama guys Grand Avanza atau Avanza Grand Avanza Grand Innova atau Innova bareng mesin 2KD baru gigi 3 ya kanan kita mendorong aja dan 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 enak enak banget lari 60 gak gak terasa sih 60 kalau ingin tahu kalau ingin tahu rasanya mengemudi saya ceritakan ya kalau kita bandingkan dengan yang sering saya bawa itu R3 R3 itu low MPV sudah oke tapi kalau dibandingkan ini suspensinya memang lebih nyaman ini entul-entulnya itu ketika digurun jalan itu tidak begitu terasa ya lebih lebih dewasa kebandingannya itu ledeg-ledegnya itu ya lebih dewasa gitu kan lebih besar juga ini walaupun tahunnya 2013 tapi masih tergolong oke gitu yang gak mau kalah sama depan gitu si cucunya itu Innova Reborn masuk cucunya lah atau anaknya ini gigi empat kita buat manuver ya mau enak suara nyangin kalau di remap ini lebih ini ada hundukan nih coba kita tambahin gas tetap nyolot tapi gak terlalu parah tetap ada gininya tapi gak parah-parah seperti kalau kemarin parah itu bawa Toyota Calya emang terasa banget lompatannya melompat banget gitu kalau ini lebih dewasa ya alias lebih kalem gitu rasanya nah ini jalannya kasar ya sebenarnya ada gudang-gudangnya tapi rasanya itu tidak mengganggu masih tergolong oke kalau kita bandingkan veloz saya kalau dengan R3 mungkin ya selisihnya gak banyak karena R3 termasuk lumayan kalau saya milih ya Innova yang diesel mantep mantep rasanya ini menjelang maghrib tabel di perempatan masih di gigi 4 kita masih membuntu di Innova Reborn nah itu cucu-cucunya ini mobil cucunya ini atau anaknya tapi kayaknya lebarnya lebih lebar ini ya anaknya ini ya saya lupa ya belum belum baca spek-speknya untuk masalah lebarnya berapa kalau dilihat dari kasat mata lebar itu tapi kalau dalamnya kayaknya mirip pernah coba kedua-duanya soalnya kayaknya sih mirip sih udah maghrib sih kita sudah maghrib karena sudah maghrib kita dan juga sudah sampai rumah ya oke kita velok kanan oke kita rem dulu pelan-pelan pindahkan gigi 3 gigi 3 kewonceng banget ya gelinding aja belok kiri lari melang-melang tikungan tajam hmm tikungan tajam tikungan tajam bidang gigi 2 angkat kopling puter seter kita langsung ambil kanan aja kita langsung ambil kanan karena kita mau manuver guys manuver ke kanan tuh ada mobil nih sepapun manuver dikit kok kiri 1 kiri 2 manuver ke kanan dikit baru kita belok ke kiri nah tuh guys belakang masih ada sepeda motor oke pas dipojokkan ini sepiannya sudah dipojokkan jalan tapi kayaknya gak sampai ini ternyata gak nyampe kayaknya oke kita buntur dulu aja kurang kurang klik maaf masih banyak sepeda motor lewat biarkan nunggu ya oke sedikit aja gak usah banyak-banyak ternyata radius putarnya tidak seperti yang saya perkirakan tidak sebanyak apa itu R3 oke lantulan aja di parkir samping kanan 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 oke oke guys sampai disini dulu guys video kita sampai jumpa di video berikutnya see you in the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati